halo 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 eh halo sah salim 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 dulu salim Hai enggak mau lagi bah jadi Andreas ini lagi ngapain ya Andreas gimana pulang pulang dulu hati-hati lagi Om digigit Bandung hanya ada bapak tukang tetangga sudah nih ya di sini kan memang Pak itu memang sudah ya cantik memang rumahnya sana tuh Pak itu aku buat nih baru kesuruh pesan Pak Kulin tindakan kenapa dambik paku biasa baru buatin mana cocok untuk kulit selipatlah jadi udah berapa lama kerja tuh rumahnya Tunggu dulu Pak ya ditunggu dulu biar saya rumah tetangga cantik memang rumahnya sana tuh eh warna hitam apa paketnya tuh pernis ya bagus sih saya lihat rumahnya semua yang borong satu set itu apa yang burung rangkanya tuh kau Bapak sendiri ya berapa bulan jadi sederhana yang sampai membulat begitu itu berapa hari tuh kau buat berapa orang kok tanya pak dua dua memang sih kalau tukang harus datang yang botol mimpin ya memang harus biar ada teman angkat-angkat kayu kita mau ngukur sana pergi lagi-lagi ya ada yang pegang-pegang sepaku-papan sini terbejungkit dia begini nah kalau danku jadi lumayan lah tuh Pak saya lihat bagus bah dari depan sudah sudah berapa persen lah 80 persen lah sudah sambil ngumpul-ngumpul material 90 persen eh 80 persen sudah tinggal pelapun ya pelapun inilah sama kamar-kamar lumayan sudah lah kamar itu panjangnya begitu itu tiga jadi bikin besar-besar Oh tiga besar-besar iyalah empat-empat Aduh ukuran 8-15 kan dapurnya 46 jadi lebar betul ya kamarnya berarti ya lebarnya kamu empat kali empat jadi berapa orang aja kayak bertahan di rumah tuh mungkin yang lain kan ikut ikut suami iya like kalau cewek biasa ikut suami kalau misalnya ada berkeluarga kan ikut suami kalau orang itu kalau datang inang tangkap yang dua tak lama dia disangkap orang itu enggak diharap itu yang begitu itu paling yang diharap itu begitulah memang hidup apalagi yang sekarang udah 16 tahun setahun 17 18 19 20 udah bisa si Andreas ini yang penerus bapaknya anak-anak zaman sekarang ini nggak sampai 20 sudah sampai 20 19 sudah melayang nikah hahaha kan iya Andreas ya kalau Andreas lebih kalau belum muncul hamd kenapa Andreas kenapa kenapa ini yang bikin kalau biasanya kalau ada anak-anak kecil di rumah nggak ribut bang ini sepi tapi kalau ayah aku punya ini juga oke wah ribut selalu hehehe ya Andreas lalu pula banyak suaranya hehehe cuma aranya aja yang kedengaran ada yang lain memang kalau cowok nah aduh apalagi deh dia yang cowok nih jangan res ya ribut siang malam mungkin malam pun lambat kali tidur kalau malam kalau malam sepatnya tidur mereka itu hehehe 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 awas 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 jadi ada lagi tempatnya nih kalau mamanya udah masak-masak yang resi lagi sama kakaknya yang resi ya tinggal isi tanah paling nggak banyak tanahnya kan berapa anak lah ke atas ini dua ya mau tuh ya mau tuh ya mau tuh ya mau tuh tunggu 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 di diam kenapa dia kenapa dia kenapa dia kenapa dia jadi Andreas nih tau tau nih kalau datang nih bunyi bunyi itu di tangannya nah oh oh andre sudah bangun nih eh kakak jungkir hmm disangka tempatnya lagi di hantu hehehe tempat dapur itu hei hehehe ini anjing ini anjing sini kak ini bang Ipan apa itu anjing sini siapa lagi namanya Asyel yuk yom lihat situ kak oh kira lewat ini ngasih Asyel oh ini kayak yang kemarin ansandi itu apa itu anjing ini hehehe bisa kak Tara obrolan tenggor Kapusagam yang lagi santai duduk duduk siang ini rumahnya iya dah sayang bapak kah sayang bapak sayang bapak sayang bapak sayang bapak kah Andreas nge-dek sayang bapak sayang bapak sayang bapak dia enggak boleh dilepas jauh-jauh si Andreas nih oh mana satu ayammu oh itu di bawah mana satu ayamnya Andreas ayamnya mana satu ada ada mana ayamnya satu panggil ayam dulu kalau musim hujan begini ya bikin ngantuk juga bikin ngantuk juga iya kak Andres tada tada balik bentar pulang esok atara udah bapak Ipan santai di rumah kena emang lagi hujan dan tadi udah selesai teman-teman mungkin sudah lihat Ipan udah buat dapur darurat dulu karena memang katanya jauh ke bawah untuk bolak balik untuk sementara waktu gak apa-apa karena bapak Ipan juga kasih lihat anak-anaknya untuk sementara karena memang lagi musim hujan tidak apa-apa buat sementara di belakang oke sahabat atara jadi nanti kita kan melihat keadaannya pertembangannya mereka gimana kedapannya semoga semakin maju ya teman-teman semakin sukses kenapa dia mana-mana mana-mana mana matanya mana silau 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 ya selesai sampai jumpa dari selesai 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 oke selesai sampai jumpa dan salam sehat dari Kalimantan Utara terima kasih terima kasih selamat menikmati